Bojan Hodak Usung Dua Target Lawan Arema FC Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengusung dua target di laga melawan Arema FC pada pekan ketiga Liga 1. Selain target tiga poin yang harus diraih Nick Kuiper dan kawan-kawan, Bojan Hodak juga berharap baris pertahanannya tidak kebobolan lagi. Harapan itu diungkapkan Hodak setelah dalam dua pertandingan awal Liga 1 2024-2025, Gawang Persib Bandung selalu kebobolan. Pada pertandingan pembuka, Persib Bandung mampu mengalahkan PSBS Biak, namun Gawang Kevin Mendoza kebobolan satu gol. Sedangkan pada pertandingan kedua, Gawang Teja Paku Alam dua kali bobol di kandang Dewa United. Tujuan kami setiap pertandingan ingin menang dan tidak kebobolan tentu saja. Kami berlatih dan bekerja agar tidak kemasukan gol oleh lawan, tegas Bojan Hodak. Hodak juga memberikan catatan spesifik terkait gol ke Gawang timnya dari tendangan bebas. Menurutnya, hal itu seharusnya bisa dihindari dan tidak boleh terulang saat laga berikutnya. Kami kebobolan dari set-piece. Tentunya itu situasi yang buruk dan tidak seharusnya terjadi. Kami berlatih, bekerja setiap harinya, bicara dan belajar supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, tuntasnya. Bojan Hodak bocorkan tiga pemain arema FC yang menjadi perhatiannya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak sudah mengantongi kekuatan terbesar yang dimiliki lawan mainnya di pekan ketiga yakni arema FC. Bojan Hodak menjelaskan, kekuatan terbesar arema FC berada di sektor depan karena dihuni pemain-pemain berbahaya. Bojan juga tak ragu menyebutkan dua nama pemain arema FC yang patut diwaspadai Persib. Pemain pertama ialah gelandang serang asal Brazil, William Marcilio dan pemain asing asal Australia, Charles Lokolingoy. Keduanya merupakan pemain yang mampu mengubah wajah lini depan arema FC. Kreativitas keduanya kerap melahirkan kegaduhan di lini pertahanan tim lawan. Tentunya tim akan memantau pemainnya yang mencetak gol. Kami mewaspadai pemain nomor 10 William Marcilio dan 11 Charles Lokolingoy, ujar Bojan kepada awak media. Tak hanya sektor depan, Bojan juga mengamati lini pertahanan arema FC yang memiliki penjaga gawang berkualitas. Ia menilai, Lukas Frigiri menjadi salah satu perekrutan terbaik arema FC karena sebelumnya mampu membawa Madura United ke final Liga 1 musim lalu. Mereka juga punya pertahanan bagus dan keepernya yang luar biasa, dia Lukas Frigiri keeper yang bermain untuk Madura di musim lalu. Mereka tim yang kuat, tutupnya. Pelatih arema FC puji Persib, dan siap permalukan Persib di kandangnya. Pelatih arema FC Joel Corneli memastikan kesiapan timnya menghadapi tuan rumah Persib Bandung, pada laga ketiga Liga 1, di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Menghadapi tim juara bertahan Liga 1 musim lalu, Joel Corneli mengaku tak gentar. Bahkan ia menargetkan timnya bisa meraih 3 poin. Persiapan sudah cukup bagus. Persib tim kuat di kandang juga tim ini baru juara, tapi kami siap dan arema datang kesini untuk bisa main dan menang, kata Joel Corneli. Dua kekalahan arema FC sebelumnya dikatakan pelatih asal Brazil ini karena kondisi lapangan di Stadion Kapten Iwayandipta yang dinggapnya buruk. Sehingga permainan arema FC tidak bisa berkembang. Namun kali ini Johan Ahmad Farizi dan kawan-kawan akan bermain di Stadion Sijalak Harupat, di mana kondisi lapangan sangat baik. Main di Kapten Iwayandipta, lawan Dewa United itu sudah bagus, tapi itu kesalahan ada di lapangan. Di sini lapangan bagus jadi pemain mau main seperti di Piala Presiden, ujarnya. Lebih lanjut, menghadapi tim besar, dikatakan Joel Corneli arema harus jauh lebih siap dari laga-laga sebelumnya. Sebab Persib punya kecepatan dalam melakukan serangan, sehingga barisan pertahan arema mesti waspada dan tidak lengah. Lawan tim besar kita harus lebih siap. Persib kuat, di penguasaan bola jadi arema bertahan bagus, jadi kita harus siap. Persib lebih cepat jadi arema harus lebih siap, tuntasnya.